Kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan di hari pertama libur panjang akhir pekan yang masuk dan keluar kawasan wisata Lembang masih terjadi kepadatan hingga Kamis malam. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian memperlakukan sistem buka-tutup atau one-way. Tingginya volume kendaraan wisatawan menyebabkan sejumlah jalan protokol di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengalami kemacetan. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi dan Polsek Lembang sejak pagi hingga malam ini telah memperlakukan 13 kali rekayasa arus lalu lintas sistem one-way buka-tutup jalur. Pada malam ini kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang masih terlihat mengular dan tepat di titik persimpangan Batrix Lembang. Pihak kepolisian memperlakukan rekayasa lalu lintas one-way dari arah Lembang menuju Bandung. Di hari pertama libur panjang, volume kendaraan wisatawan mengalami peningkatan sebesar 15 persen dibanding hari biasanya.